Kita berjumpa lagi dalam segmen Historical Issues. Di dalam video saya sebelumnya, kita telah mengenal seorang Kristen yang berkontribusi bagi bangsa ini dalam sosok seorang Amir Syarifuddin. Nah, kali ini kita akan mengenal seorang Kristen lainnya yang turut berkontribusi di dalam membangun bangsa ini. Siapa sih yang menyangka bahwa Masjid Istiqlal, yaitu masjid terbesar di Asia Tenggara, yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, arsiteknya rupanya adalah seorang Kristen? Wow, saya kira hal ini agak aneh ya kedengarannya. Karena di Indonesia belakangan ini, muncul friksi antaragama yang begitu tajam. Ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menciptakan fanatisme dan sentimen beragama. Contohnya saja beberapa waktu yang lalu ada Oknum Ustaz, yang menuding bahwa Masjid Al-Safar, rancangan Ridwan Kamil sebagai produk dari Illuminati. Bukan hanya itu, bahkan ada pula tudingan receh yang dilancarkan oleh pihak tertentu mengenai Masjid Raya Daan Mogot, atau Masjid Raya Kiai Haji Hasim Ashari, yang katanya arsitekturnya mengandung kristenisasi di sana. Kacau jiwa memang. Kita sedang berhadapan dengan banyak narasi radikal yang berusaha untuk merusak cara beragama di tengah keberagaman yang kita miliki di Indonesia. Dan ini harus kita lawan bersama. Karena itulah saya berusaha untuk menghadirkan sebuah potret keberagaman melalui kisah Frederick Silaban, Sang Perancang Bangun Masjid Istiqlal. Kita akan menemukan sebuah sejarah bagaimana Indonesia dibangun dengan begitu elok di atas keberagaman agama. Dan inilah yang akan kita pelajari bersama demi masa depan kita. So, let's make it simple, make it meaningful. Friedrich Silaban berasal dari sebuah keluarga sederhana di Tanah Batak. Ayahnya adalah seorang pendeta. Dia lahir di Bunandolog, Tapanuli Utara pada tahun 1912. Dia menempuh pendidikan di Holland's Inlandshire School di Tapanuli. Lalu melanjutkan studinya di sekolah teknik menengah di Koningen Wilhelmina School atau KWS Batavia. Oh ya, by the way, sekolah ini adalah hasil di sekolah teknik menengah di Koningen Wilhelmina School. Ini adalah hasil dari penerapan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kebijakan etis, yaitu balas budi terhadap sumber daya alam Indonesia yang sudah diambil oleh pemerintah Hindia Belanda. By the way lagi, politik etis tersebut adalah hasil dari pemikiran Abraham Kuiper, seorang pendeta, seorang teolog, sekaligus seorang negarawan di Belanda. Jadi ini adalah kontribusi kekristenan secara tidak langsung yang memungkinkan lahirnya generasi terdidik, putra dan putri bangsa Indonesia. Nah, data sejarah mengenai ini dapat Anda saksikan di dalam ulasan saya sebelumnya, yaitu jejak kekristenan di dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut ya. Nah, jadi selepas pendidikannya di KWS, Friedrich Silaban kemudian bergabung menjadi tenaga juru gambar bangunan di Batavia. Keuletan dan disiplin yang diwariskan oleh ayahnya membuat karir Silaban semakin naik. Ia bahkan dipercaya untuk menjadi kepala dinas pekerjaan umum kota Bogor untuk menggantikan para pegawai Belanda yang dimasukkan ke dalam penjara oleh tentara Jepang. Minatnya yang tinggi pada studi bangunan dan arsitektur, pada akhirnya membawanya untuk memperoleh kesempatan untuk memperdalam ilmu arsitektur di Akademik Van Bonkust Amsterdam pada tahun 1949 sampai 1950. Pada mulanya, Masjid Istiqlal adalah sebuah kerinduan yang dicetuskan bersama oleh para tokoh Islam pada tahun 1953. Di antaranya adalah putra dari Kiai Haji Ahasim Ashari, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, yang menjabat sebagai Menteri Agama pada waktu itu. Beliau mengusulkan agar Indonesia memiliki sebuah masjid yang menjadi simbol bangsa Indonesia. Selain itu, beliau pun mengusulkan nama Al-Istiqlal, yang artinya di dalam bahasa Arab berarti kemerdekaan. Presiden Soekarno sangat mendukung usulan tersebut dan segera mencanangkan pembentukan Yayasan Istiqlal. Untuk itu, dibukalah sebuah sayembara untuk mewujudkan rancangan masjid tersebut. Dari 30 rancangan yang masuk, hanya 22 rancangan yang dianggap memenuhi persyaratan. Dan menariknya, yang terpilih sebagai rancangan yang paling merepresentasikan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia adalah rancangan Friedrich Silaban, yang diberinya judul Ketuhanan. Konsep Ketuhanan yang diusungnya itu rupanya membuat Presiden Soekarno dan dewan juri lain yang terdiri dari para kiai jatuh cinta dengan desain dan maket yang ditawarkan Silaban. Bahkan, Sang Presiden sampai berucap, By the grace of God, karena merasa bahwa visi dan gagasannya tentang Indonesia terwakili oleh karya Silaban tersebut. Memang pada awal kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno berupaya untuk menggiatkan pendirian bangunan-bangunan yang secara arsitektur bisa membentuk wajah Indonesia yang baru, yang modern, untuk menghapus jejak-jejak kolonialisme masa lalu. Bagi Soekarno, Indonesia harus menunjukkan wajah kemandiriannya dengan ciri khas Indonesia. Setiadi Sopandi dalam biografi Friedrich Silaban mengatakan bahwa gagasan Soekarno tersebut rupanya sejalan dengan visi arsitektur Silaban yang sebenarnya hasil sistem pendidikan Belanda. Sebagai arsitek yang kental didikan Belanda, Silaban justru mencoba keluar dari pengaruh Belanda dan menampilkan bangunan yang kaya identitas arsitektur Indonesia. Tidak heran, untuk mewujudkan rancangan Masjid Istiqlal yang otentik itu, Friedrich Silaban berkeliling dari Aceh hingga Madura di dalam mempelajari dan menemukan apa yang dikehendaki kaum Muslim Indonesia terhadap sebuah masjid. Lalu kemudian, mengimplementasikannya di dalam arsitektur yang sesuai dengan iklim Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa desain Istiqlal adalah sebuah desain yang otentik khas Indonesia. Dikutip dari Kompas edisi tahun 1978, Friedrich Silaban mengatakan sambil setengah bercanda, arsitektur Istiqlal itu asli, tidak meniru dari mana-mana, tetapi juga tidak tahu dari mana datangnya. Terpilihnya karya Silaban, seorang Kristen di dalam rancang bangun Masjid Istiqlal adalah sebuah prestasi bagi Indonesia. Presiden Soekarno maupun para ulama yang menjadi dewan juri pada saat itu, berhasil menunjukkan pada dunia bahwa agama bukanlah faktor pemisah, melainkan sebuah potensi dan kekuatan bagi Indonesia. Bahkan, data sejarah mengatakan kepada kita bahwa pemenang juara ketiga sayembara Masjid Istiqlal dimenangkan oleh Han Grunewagen, arsitekt Kristen asal Belanda. Hal ini menunjukkan sikap keterbukaan dan kedewasaan beragama yang dimiliki oleh para pendiri bangsa kita. Dan dari fakta sejarah ini, kalau dipikir-pikir, lucu juga ya bangsa kita ini. Setelah merdeka 75 tahun, justru masih ada sebagian kelompok orang yang masih memakai dalil agama untuk memecah persatuan kita. Bagaimana menurut teman-teman, bangsa kita ini makin dewasa atau makin kekanak-kanakan di dalam hal beragama? Ada sebuah cerita menarik lagi, yaitu soal pemilihan lokasi Masjid Istiqlal. Pada awalnya, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengusulkan agar pembangunan Istiqlal berlokasi di Jalan MH Tamrin, yang kini menjadi lokasi Hotel Indonesia, karena pertimbangan lokasi tersebut berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat muslim. Namun, Presiden Soekarno tetap menghendaki agar pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan di daerah Pasar Baru, tepatnya di Taman Wilhelmina, bersebelahan dengan Katedral Jakarta. Hal ini penting, karena Bung Karno ingin menyampaikan pesan bahwa bangsa ini memiliki semangat persatuan dan toleransi beragama yang sangat kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi bukanlah kebetulan jika Masjid Istiqlal berdiri tepat berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, karena ini adalah simbol toleransi beragama di Indonesia. Pembangunan Masjid Istiqlal memang memakan waktu yang tidak sedikit, 17 tahun lamanya. Sejak pemancangan tiang pertama pada tahun 1961, Friedrich Silaban tidak pernah absen untuk memonitor pembangunannya. Pagi-pagi buta, ia harus berkendara dari Bogor menuju Jakarta, karena ia ingin agar rumah ibadah itu berdiri sempurna. Dikutip dari sebuah wawancara dalam Historia.id, Poltak Silaban, putra dari Friedrich Silaban, mengatakan bahwa meskipun ayahnya itu sudah tidak mampu berjalan, beliau tetap bersikeras memantau dan memeriksa setiap jengkal Masjid Istiqlal, meskipun harus ditandu dengan para staffnya dengan kursi roda. Friedrich Silaban akhirnya menutup usia pada tahun 1984, enam tahun setelah karyanya Masjid Istiqlal selesai dibangun. Bukan hanya Istiqlal, warisan arsitektur karya Silaban kini masih dapat kita nikmati melalui Tugumonas, Stadion Glora Bung Karno, Gedung Bank Indonesia, Gedung Universitas HKBP Nomensen, dan beberapa karya lainnya. Dan mengenai hal ini, dapatlah dikatakan bahwa peran dan kontribusi Silaban bagi dunia arsitektur Indonesia modern sangatlah penting. Maka tidaklah berlebihan jika Silaban disebut sebagai Bapak Arsitektur Indonesia, sekaligus sebagai Grace of God sebagaimana diucapkan oleh Presiden Sukarno. Jadi dari data sejarah yang saya paparkan ini, bagaimana menurut Anda semua? Seberapa besar kontribusi sang anak pendeta Friedrich Silaban ini bagi bangsa kita? Lantas bagaimana seharusnya kita menyikapi fanatisme agama dan intoleransi yang belakangan ini muncul jika dibandingkan dengan sejarah yang barusan kita simak ini? Apa pendapat teman-teman? Silakan tuliskan komentarmu di bawah. So sampai disini saja edisi historical issues kali ini. Ini adalah segmen yang saya tujukan secara khusus untuk mengedukasi setiap kita melalui rangkaian riset data sejarah. Jika ada masukan maupun koreksi, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jadi saya harap riset ini mencerahkan kita dan menolong kita agar semakin terinspirasi untuk menyatakan iman kita dengan berkontribusi positif bagi masyarakat luas dan bagi kemajuan bangsa kita. Sampai ketemu di video berikutnya. So make it simple, make it meaningful. Make it best.